Nama saya adalah Christian Steffen, saya adalah murid dari kelas 10 Multimedia 2 Sekolah SMK Santa Maria. Sekarang saya akan membacakan hasil kerja saya yaitu adalah presentasi jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Paragraf naratif. Paragraf naratif merupakan jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau juga pengalaman pribadi dengan berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Dalam paragraf naratif, tiap-tiap peristiwa yang dituangkan di dalam bentuk kalimat memiliki sifat kronologis. Ciri-ciri dari paragraf naratif yaitu 1. Adanya tokoh, tempat, waktu, serta suasana yang diceritakan. 2. Mementingkan urutan waktu atau juga urutan peristiwa. Tidak hanya terdapat di dalam karya fiksi seperti cerpen, novel, atau roman, namun juga terdapat dalam tulisan non-fiksi yaitu biografi, cerita nyata di dalam surat kabar, sejarah, atau riwayat perjalanan. Jadis-jenis paragraf naratif memiliki dua jenis, yaitu paragraf naratif urutan waktu, paragraf naratif urutan waktu menunjulkan sisi urutan waktu terjadinya peristiwa, hal tersebut sering disebut dengan istilah kronologi. Dan 2. Paragraf naratif urutan tempat dan kejadian. Paragraf naratif urutan tempat kejadian ini menunjulkan tempat atau juga lokasi terjadinya peristiwa atau kejadian. Kaida paragraf naratif 1. Menggunakan kata kiasan atau metafora 2. Melibatkan kata kerja transitif dan intransitif 3. Menggunakan kata benda sifat, rasa, atau klausa Terus selanjutnya, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu 3. Paragraf persuasif Paragraf persuasif adalah sebuah paragraf yang berisi ajakan atau usaha merebut perhatian atau yang isinya memiliki unsur ajakan untuk si pembaca guna melakukan hal tertentu. Persuasif sendiri biasanya dibuat semenarik mungkin, serta biasanya isinya meyakinkan yaitu pengalaman dengan mengisaratkan sebuah hal yang sangat penting. Ciri-ciri paragraf persuasif itu adalah 1. Mengandung fakta serta bukti sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi atau kalimat dengan bentuk ajakan atau bujukan Tulisan mempunyai tujuan untuk mendorong atau mempengaruhi pada sebuah hal 2. Bahasa yang dipakai dibuat provokatif, menarik, serta antusias. Hal tersebut dibuat supaya pembaca bisa lebih yakin 3. Membuat si pembaca bisa lebih percaya terhadap penjelasan yang menarik 4. Berusaha bisa menimbulkan sebuah kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan penulis dengan pembaca 4. Berusaha bisa menghindari konflik yang mana hal tersebut dibuat supaya pembaca yakin serta tercapainya kesepakatan 5. Memperlihatkan bermacam fakta serta data sebagai penguat argumentasi 5. Jenis-jenis paragraf persuasif memiliki 4 jenis yaitu paragraf persuasif politik, persuasif pendidikan, persuasif advertensi, dan persuasif propaganda kita lanjut kaedah paragraf persuasif yaitu 1. Menggunakan kata-kata bujukan 2. Menggunakan kata kerja imperatif 3. Menggunakan kata kerja mental 4. Menggunakan kata peristila maupun kata teknis 5. Menggunakan konjungsi kualitas maupun konjungsi sebab dan akibat 6. Menggunakan kata perujukan 7. Terdapat pernyataan yang mengandung fakta maupun pendapat menggunakan kata ganti menjadi kita Paragraf deskriptif Paragraf deskriptif adalah jenis karangan yang berisi penggambaran atau perincian suatu objek yang sedang didiskusikan pada dasarnya paragraf jenis ini mempunyai ciri-ciri berupa penggambaran atau pelukisan objek yang dapat dilihat, didengar, dirasakan melalui indera manusia Ciri-ciri paragraf deskriptif 1. Menuliskan atau menggambarkan sesuatu 2. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakannya sendiri 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci 4. Jenis-jenis paragraf deskriptif Deskriptif memiliki 4 jenis yaitu pola spesial pola deskriptif dari sudut pandang dan 3. Pola deskripsi objek Kaida paragraf deskriptif 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkongkretkan 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkongkretkan 3. Menggunakan kata yang lebih terasa emosinya 4. Menggunakan majas atau gaya bahasa yang menggunakan perumpamaan 5. Menggunakan bahasa yang dibuat pembaca seakan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan 6. Banyak menggunakan kata ganti orang Ibuku, Anda, Kita, Kalian, Kami, dan sebagainya Paragraf argumentasi Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang berisi suatu pemaparan berdasarkan bukti, alasan, serta suatu contoh dari kejadian nyata yang dimaksud untuk mempengaruhi pembaca sehingga yakin dengan permasalahan tersebut Ciri-ciri paragraf argumentatif Menggunakan mengumumkakan ide atau pendapat dari penulisnya Mengumumkakan alasan yang didukung oleh data atau fakta yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan observasi Pendapat yang disampaikan harus logis Jenis-jenis paragraf argumentatif Paragraf argumentatif memiliki 4 jenis Yaitu 1. Argumentatif rincian Argumentatif contoh Argumentatif sebat dan akibat Dan Argumentatif Akibat dan sebab Kaida paragraf argumentatif yaitu 1. Menggunakan kata keterangan adverbia 2. Menggunakan konjungsi 3. Menggunakan kata kerja verba relasional 4. Menggunakan kata kerja verba mental Sekian hasil presentasi dari hasil kerja saya Semoga membantu Terima kasih Terima kasih Terima kasih